Membangun masyarakat berahlak mulia, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, menyelenggarakan pesantren Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta mulai dari kalangan pelajar hingga warga yang sudah lanjut usia. Kegiatan pesantren Ramadan ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang berahlak mulia dengan memantapkan pemahaman dalam beragama, tawhid, dan beribadah. Ratusan warga Ciamis mulai dari kalangan pelajar hingga lansia mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Animo peserta untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini terbilang sangat tinggi dengan jumlah pendaptar mencapai 600 orang namun yang diterima hanya 400 orang. Kegiatan pesantren Ramadan ini direncanakan digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan ustadz dan ustazah yang nantinya akan memberikan berbagai materi keagamaan seperti tawhid, ahlak, serta fikir. Disampaikan Ketua Pelaksanaan Wawan S. Arifin, menurutnya selama kegiatan pesantren Ramadan ini, para peserta akan mendapatkan perlengkapan alat tulis serta makanan untuk sahur serta berbuka puasa. Untuk menerima secara selam ini memberi kesemarakan di bulan Ramadan ini, juga memberikan nuansa baru, terutama untuk para langsung siap. Kita akan coba memberikan suatu wawasan yang lebih orientasinya adalah kehidupan untuk diakhir dengan husdol khatimah, membuat ibadah sehari-hari semakin lebih baik. Juga untuk anak-anak kita lebih orientasi di masalah yang berhubungan dengan karakter berlaku dan apa. Kegiatan pesantren Ramadan ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang berahlak mulia dengan memantapkan pemahaman dalam beragama, bertauhid, dan beribadah. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Erdar TV melaporkan.